selamat menikmati ke Indonesia guys, ini dari channel Pak Yunus nah kita nak tengok lah macam mana istilahnya penjelasan ataupun apa yang disampaikan oleh ustaz daripada Malaysia ni guys jom kita tengok videonya guys, let's go kalau Universiti Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah 42 tahun yang sudah dewasa kami baru mumais Alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bersama dalam satu majlis saya tadi bila rektor Universiti Muhammadiyah menyebutkan ulang tahun Muhammadiyah yang ke-42 ataupun Universiti ni yang ke-42 Universiti ni yang ke-42 saya terfikir Universiti ni sudah melangkah ke alam dewasa tetapi saya yang sedang diamanahkan untuk menjadi rektor di Universiti Koleh Universiti Islam Perlis kami baru 10 tahun pada tahun ini 2023 ini kami baru menyambut ulang tahun yang ke-10 jadi kalau Universiti Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah 42 tahun yang sudah dewasa kami baru mumais baru masuk ke umur mumais jadi banyak lagi yang perlu dipelajari tadi saya mendengar ucapan daripada dua tokoh yang hebat dan saya melihat mufti saya berbicara dalam bahasa yang baik mungkin boleh dipahami oleh orang Indonesia membuatkan saya terfikir barangkali ada cawangan yang tersembunyi di sini jadi saya tak biasa bercakap dalam bahasa Indonesia walaupun ayah saya sebenarnya berasal daripada Jawa ayah saya orang Jawa tapi Jawa Malaysia tapi jangan berbicara Jawa dengan saya kerana saya ini Jawanya sudah sudah jauh kerana muka pun tak macam muka Jawa lebih pada muka-muka India kerana mak saya berketerunan India, Pakistan ayah saya Jawa duduk di Malaysia jadi saya sudah campur Jama' Jama' Jawa campur mamak mamak ini India Muslim di Malaysia saya tak tahu di Indonesia apa istilah untuk India Muslim di Indonesia baik berbicara tentang isu yang diberikan kepada saya iaitu sunnah sebagai sumber fekah sunnah itu sunnah fekah itu fekah apabila kita melihat tadi dibicarakan tentang keluasan di dalam bermadhab kita kena kembali kepada sunnah kerana sunnah ini adalah salah satu daripada sumber keluasan fekah itu sendiri sunnah ialah sesuatu yang terbit daripada Nabi SAW seperti mana yang disebutkan oleh ulama-ulama usul apabila mendefinisikan berkenaan dengan sunnah mereka mengatakan sunnah itu ma sadara'an Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn apa saja yang terbit daripada Nabi SAW sama ada ia berbentuk perkataan perbuatan ataupun perakuan sesuatu yang yang berlaku di zaman Nabi SAW sama ada di hadapan Nabi ataupun di belakang Nabi dan diketahui oleh Nabi SAW tetapi tidak dibantah oleh Nabi maka itu menjadi satu takrir satu perakuan satu keizinan yang termasuk di dalam sunnah Nabi SAW bila kita sebut tentang sunnah sunnah itu berbeza sedikit dengan hadis kerana hadis itu didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW ada sedikit perbezaan kerana udhif sesuatu yang disandarkan boleh jadi sandaran itu sandarannya sahih boleh jadi sandaran itu sandarannya da'if boleh jadi sandarannya itu sandaran palsu sebab itu ada hadis sahih ada hadis da'if dan ada hadis yang palsu tetapi kalau kita namakan ia sebagai sunnah maka sunnah itu sudah pastinya sesuatu yang telah sabit sesuatu yang telah pasti daripada Nabi SAW maka sebab itu kita dinamakan sebagai ahlu sunnah kita tak dinamakan sebagai ahlul hadis tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sahabat-sahabat ahlu sunnah kah ahlu hadis kalau disuruh kita mengaku kita lebih selesa untuk mengaku sebagai ahlu sunnah saya ahlu sunnah tapi kalau orang tanya ahlu hadis ke dia fikir ahlu hadis ke tidak saya ni kan kerana ahlu hadis itu seolah-olah martabatnya lebih lebih tinggi kerana perlu diverifikasi hadis itu sama ada ia sahih ataupun tidak bila kita sebut tentang sunnah sebagai sumber di sana kita melihat daripada zaman sahabat daripada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam pemeliharaan ataupun dalam bahasa indonesia mungkin kita panggil sebagai konser konservasi bagaimana hadis itu dipelihara sudah pun berlaku kerana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sunnah itu sebagai khazanah bukan hanya sebagai satu maklumat untuk diketahui tetapi ia adalah satu maklumat yang perlu diamalkan yang perlu ditatbik yang perlu dilaksanakan di dalam kehidupan tadi mufti menyebutkan tentang hadis berkenaan dengan dajjal yaumun kasanah kan satu hari dajjal turun ke dunia panjangnya itu seperti setahun sahabat bukan hanya menerima maklumat itu sebagai satu maklumat info tambahan informasi semata-mata tetapi mereka perlu bersedia dengan amalan sehingga sahabat bertanya bagaimana kami ingin salat bagaimana kami perlu melaksanakan ibadah maka Nabi s.a.w. menjawab ukdur ukdurulahu qadrah kira hitung seperti mana satu hari itu 24 jam walaupun satu hari dajjal itu panjangnya seperti setahun kamu perlu kira satu hari sama seperti 24 jam juga maka itulah kepentingan sunnah oleh kerana itu kita melihat sahabat Nabi s.a.w. itu memelihara hadis sebahagiannya menulis seperti mana kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Abu Dawud kata Abdullah bin Amr kuntu aktubu kulla shay'in aktubu sami'tuhu min rasulillahi s.a.w. uridu hifzahu fanahatni Quraish waqalu ataktubu shay'in sami'tahu min rasulillahi s.a.w. wa huwa yatekallam fil rida wal ghadab fa amsaktu anil kitabah wa zakartuhu lirasulillahi s.a.w. wa qala wa au ma'a biyadihi ila fi uktub fa wal ladhi nafsu muhammadin biyadih ma kharaja minhu illa haq aw kama kala rasulullah hadis Nabi S.a.w. ini menyebutkan Abdullah bin Amr mengatakan saya tulis semua benda yang saya dengar daripada Nabi S.a.w. kerana saya mahu menghafalnya lalu Quraish menghalang saya untuk menulis lalu Quraish mengatakan adakah kau nak tulis semua perkara yang kau dengar daripada Nabi S.a.w. sedangkan Nabi itu adalah manusia Nabi itu bashar ya takallam fi redha wal ghadab Nabi bercakap dalam keadaan suka Nabi bercakap dalam keadaan marah aku pun berhenti menulis aku menyebut perkara ini kepada Nabi lalu Nabi S.a.w. meletakkan tangannya di bibirnya di mulutnya dan Nabi mengatakan demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya tulis kerana tidak keluar daripada mulutku ini melainkan hanyalah kebenaran sebahagian daripada sahabat menulis sebahagian daripada sahabat menghafal sebahagian daripada sahabat menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain yang tidak mendengar kerana Nabi S.a.w. menyebutkan di dalam sebuah hadis hendaklah yang mendengar hendaklah yang menyaksikan sesebuah hadis menyampaikan kepada mereka yang tidak kenapa kerana hadis merupakan sumber yang terpenting kerana Islam ini bila disebut tentang iman seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari Al-Iman Iman itu merangkumi kata-kata dan iman itu juga merangkumi amalan bila sebut tentang amal maka amal itu bertepatan ataupun bergantung dengan satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu fiqh ilmu fiqh Allah wassalamu'ala selesai guys itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Salafi Perlis sebenarnya namanya adalah Ustaz Rozaimi teman-teman sekalian Masya Allah apa yang disampaikan sangat bagus sekali berkenaan dengan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad itu mengekalkan ataupun menjaga memelihara daripada hadis hadis baginda Nabi Muhammad Maka daripada itu teman-teman sekalian pelajari hadis kita juga istilahnya sebagai umat Islam sebagai Muslim juga harus mengetahui banyak-banyak hadis Nabi Muhammad SAW agar supaya kita tidak keliru agar supaya kita tidak gampang menyalahkan atau tidak mudah menyalahkan orang lain karena berbeda dengan kita intinya adalah kalau kita tahu dalilnya kalau kita tahu hadisnya kalau kita tahu istilahnya mana yang mereka ambil maka insya Allah kita akan saling menghargai dan saling istilahnya menghormati seperti itu banyak daripada teman-teman kita kadang menggunakan hadis yang satu ini dan kita pun tidak mengatakan bahwasannya hadisnya itu palsu ataupun hadisnya itu da'if karena hadis itu sama-sama kuat riwayatnya jadi sesuai dengan keyakinan seperti itu sebagaimana Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Abu Hanifah dan juga Imam Maliki itu semuanya berbeda tapi konsepnya sumbernya itu daripada baginda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan nas yang sudah ada maka daripada itu teman-teman sekalian orang-orang tua dulu itu mungkin tidak sempat untuk menghafalkan hadis akan tetapi semua perkataan nasihatnya kepada kita kalau istilahnya kita kaitkan maka itu berasal daripada hadis Nabi Muhammad SAW Maka tidak serta-merta istilahnya kita menyalahkan orang tua kita tanpa istilahnya kita mengetahui apa yang disampaikan seperti itu terkadang ada anak-anak yang istilahnya apa mana hadisnya mana dalilnya seperti itu kan ada ternyata orang tua kita itu sudah mengaji kepada guru-gurunya dan guru-gurunya juga tidak menyampaikan hadisnya karena kenapa orang awam kalau kita sampaikan hadis dia bakalan bingung sedangkan orang-orang salih ulama-ulama yang istilahnya sudah masyur seperti itu maka dia akan menukil kesimpulan daripada hadis itu lalu disampaikan kepada orang-orang awam agar supaya boleh difahami dan boleh juga dilakukan dengan dengan seksama seperti itu teman-teman maka daripada itu contoh ya contoh disini kita akan mengambil contoh itu jangan minum berdiri ya kan jangan minum berdiri orang tua kita kalau kita minum berdiri dia akan marah macam itu ya kan bahkan makan makan keadaan berdiri juga dimarahi seperti itu teman-teman karena kenapa hadis nabi Muhammad s.a.w. pun juga melarang seperti itu minum berdiri makan berdiri nah seperti itu pencing berdiri juga itu tidak sesuai daripada sunnah nabi Muhammad s.a.w. itulah guru-guru kita orang-orang yang masya'Allah ulama-ulama kita ustaz-ustaz kita menyampaikan itu tidak perlu kalau ke masyarakat awam tidak perlu istilahnya menyampaikan full hadisnya bahkan kalau disampaikan full hadisnya maka akan bingung hanya disampaikan pokok pembahasan beda ketika kita bercerama ataupun menyampaikan itu kepada orang-orang berpendidikan orang-orang yang ada di sekolah orang-orang yang ada di universiti ya kan kita kena memang apa namanya ya untuk menyampaikan dalil-dalil itu supaya mereka juga mempunyai wawasan seperti itu guys ya itu kesimpulan saya tapi daripada ustaz yang disampaikan tadi masyaallah kita dapat ilmu yang baik kita ambil yang tidak baik jangan kita ambil sesuai daripada apa yang kita fahami dan kita istilahnya yakini kalau kita yakin dengan hadis yang kita pakai maka insyaallah itu sesuai daripada tuntunan Rasulullah s.w. tapi kalau kita ragu-ragu tapi kalau kita istilahnya yakin bahwasannya itu adalah macam bukan sabda Nabi Muhammad bukan anjuran daripada Nabi Muhammad s.w. maka kita tinggalkan termasuk juga istilahnya apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in seperti itu jadi kalau kita yakin kita kerjakan kalau tidak yakin kita tinggalkan seperti itu nah apabila kita istilahnya mengaji lagi di dalam hadis Nabi Muhammad s.w. banyak sekali yang disampaikan bahwasannya apabila kita ragu jangan sampai kita istilahnya melakukan akan tetapi tinggalkan seperti itu jadi perlu keyakinan intinya kalau kita semakin banyak kita belajar maka insyaallah insyaallah ilmu kita akan bertambah dan kita semakin faham kepada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jazakumullah khair ustaz ruzaymi ya semoga Allah s.w.t melindungi dan juga memberikan kebahagiaan amin amin ya rabban alamin oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax